Intro Sebuah film dokumenter Indonesia soal pengamen jalanan memenangkan penghargaan film dokumenter terbaik di festival film Busan, Korea Selatan. Jalanan bercerita tentang Boni, Ho, dan Titi, tiga pengamen karismatik yang penuh talenta di Jakarta. Lewat mereka, film ini bercerita tentang Indonesia di masa modern, terutama ibu kota Jakarta yang hingar-bingar. Rebekah Hancki berbincang dengan sutradara dan tiga bintang dalam film ini dalam peluncuran film mereka di Ubud, Bali. Hidup ini kayak film, panggung sandiwara. Jalanan diproduksi selama tujuh tahun. Ini adalah hasil karya jurnalis asal Kanada, Daniel Sif. Pemainnya. Tujuan gue itu berkarya. Karya yang real. Ke depan manusia, di atas bis. Satu hari, udah berapa bis itu? Berapa manusia yang gue adepin? Dan lagu gue, mereka dengar. Kalau di kampung aku, ngamen itu nggak bagus. Apalagi perempuan. Orang anggapnya udah jelek. Nah, aku pengen buktiin. Di jalanan, kita juga bisa maju. Jalanan kita ini seperti guru sekolah alam. Kalau kayak gitu gue capek, Bon. Di sekolahin terus. Nggak lulus, lulus. Awalnya saya banyak di jalanan, karena waktu itu saya jadi wartawan untuk majalah, dan sempat menulis buku tentang budaya pop dan budaya pinggiran di Jakarta. Dan dari awal aku tentu saja ketemu subkultur pengamen jalanan itu, di Kopaja, di Metro Mini. Dan aku pikir, wah ini benar-benar sesuatu yang unik, yang nggak ada bahkan di negara-negara lain, di Asia Tenggara, nggak ada. Daniel naik turun Metro Mini di Jakarta, demi mencari pengamen yang tepat. Yang istilahnya audisi rahasia di kepala saya saja. Jadi naik turun Metro Mini, mencari pengamen jalanan yang berbakat, yang punya personality yang kuat, yang benar-benar tidak malu, dan bisa jadi karakter yang kuat di film. Dan ternyata banyak seperti itu di Jakarta. Tapi pertama kali aku ketemu Titi di jalan, dan Ho dan Boni, aku langsung tahu, wah ini menjadi karakter yang kuat. Karena mereka benar-benar punya keunikan sendiri, dan bakal jadi karakter yang menarik sekali. Kata Ho, dia sudah menantikan ada seseorang yang memfilmkan kehidupannya. Kita juga punya cita-cita, pengen punya film tentang kehidupan saya yang real, yang nyata tidak diada-ada begitu. Akhirnya ternyata Daniel tidak bohong, tidak bercanda, Daniel serius. Saya tanya sama Daniel, kamu serius? Kalau kamu serius, saya serius. Kalau kamu bercanda, saya juga bercanda. Terus Daniel bilang, oh saya serius. Oke kalau serius, kapan mulai bikin film? Besok bisa? Sangat bisa. Tapi Bo sangat curiga pada jurnalis. Ya kita bukan curiga karena apa ya. Karena kan banyakkan wartawan ini jual media, cerita. Karena dia asik aja ngambil gitu, anak-anak jalanan atau lagi tidur. Saya paling benci gitu. Saya mau dibangunin atau ngobrol, nanti kasih makan atau kasih uang. Karena kan anak jalanan ini bukan mata uangan, bukan GR sama uang gitu. Karena hidup di Jakarta kan sangat sulit sekali, keras. Cuma teman-teman aja yang suka jeles ngeliat saya. Kamu ngapain sih? Kamu bodoh banget. Kamu ngapain sama bule? Cuma ntar difoto-foto, diambil syut, ntar dijual di luar negeri. Itu hak mereka, saya bilang gitu. Kalau dia merasa senang, kita bisa menyenangkan orang itu. Itu dapat pahala. Semuanya mengaku merasa dekat dengan Daniel selama proses syuting yang memakan waktu 7 tahun. Hasilnya, film ini menampilkan momen intim dari kehidupan mereka. Kau ditangkap dan masuk penjara. Rumah bo di bawah jembatan hancur, diterjang banjir. Juga hancurnya hubungan Titi dengan suaminya. Ini ntar kalau dilihat saudara aku, dilihat sama keluarga aku yang gak suka sama aku. Cuman saya kembali lagi, biarin memang hidup aku begitu. Ya usah lah. Masa bunuh sama orang lain. Yang penting kalau aku, suami aku. Suami aku bilang, udah biarin aja yang lain. Yang penting aku. Lihat filmnya kamu gimana perasaannya. Saya gak bisa ngeliat. Saya sangat sedih sekali. Karena bagaimana ya. Jadi, kita menuangkan kehidupan. Sebenarnya kehidupan itu ada di sini saja. Jangan di film ini. Cuma saya sudah pasrah. Penting sekali orang kaya di Indonesia nonton film seperti ini tentang orang miskin. Dan juga penting orang miskin bisa nonton film tentang kalangan mereka sendiri. Misalnya, banyak sekali kalau di daerah di Indonesia, banyak sekali orang yang nonton TV nasional. Nonton sinetron. Dan menurut sinetron itu, semua orang di Jakarta kaya dan tinggal di vila di Pondok Indah gitu. Sementara, dan itu mereka suka kejar mimpi mau pindah ke Jakarta karena pasti dapat uang. Tapi dari film jalanan ini, yang jelas muncul dari film ini adalah Jakarta itu keras, kejam gitu. Gak semudah itu. Dan banyak sekali masalah kalau kita datang dari daerah ke Jakarta, gak langsung jadi kaya. Jadi ini benar-benar a wake up call gitu buat orang daerah juga. Ho berharap orang-orang kaya di Jakarta bakal menonton film ini. untuk sekaligus membuka mata mereka soal kehidupan orang miskin di ibu kota. Dan dia berharap lewat film ini dia pun menjadi lebih kaya. Ya mudah-mudahan orang melihat saya, saya punya karya, mudah-mudahan karya saya dipublikasikan, mudah-mudahan karya saya laku dan banyak luar. Film ini akan mulai diputar di bioskop di Indonesia awal tahun depan. Perasaannya pasti seneng banget lah ya kan. I'm happy. Wah, bintang film. Seneng banget, seneng banget. Ini kita udah bintang film ya. Udah jadi bintang film ya. Saya juga gak tau. Seneng banget dan bersyukur banget ternyata selama penantian tujuh tahun yang lalu akhirnya bisa tercapai juga. Terima kasih semuanya yang udah mendoakan Titi. Tietanya. 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 Terima kasih telah menonton!